selamat menikmati jadi kalau yang ngomong cebang ya periksa ada di lapangan kayak apa pada mungkin kita membangun sesuatu gak ada uangnya gimana beli materialnya gimana bayar apa namanya buruknya progresnya sekarang jalan memang apa namanya sedikit lambat ya harus diakui karena memang ternyata memakan waktu dalam penyelesaian lahannya jadi terutama untuk tracenya karena waktu itu RTEW nasionalnya belum selesai jadi kita harus menunggu sampai RTEW nasional waktu itu baru selesai di bulan Mei 2017 dan setelah itu kita harus mendapatkan izin penetapan lokasi dari Gubernur DKI sama Gubernur Jawa Barat dan kemudian dari bupati-bupati yang kita lewati dan itu ada kabupaten kota total itu kalau gak salah ada sembilan kabupaten kota yang dilewati sehingga memang itu makan waktu baru selesai semua itu Oktober kemarin jadi sekarang tapi sebelumnya yang di daerah kita yang di daerah lahan kita sendiri yaitu Diwal ini sudah dimulai untuk apa namanya untuk tunnelnya untuk terowongan karena kereta cepat ini ada total gak salah 17 terowongan jadi terowongan itu memang pembangunannya memakan waktu paling lama jadi sekarang yang dibangun pertama itu adalah terowongan-terowongan jadi ada lima terowongan pertama yang sedang dibangun mulai dibangun yaitu kebanyakan di daerah Walini sana Purwakarta dan sini klien kan semua udah memenuhi? sudah, sudah selesai semua dari pinjaman dari Cina kita harapkan permulaan Desember ini karena memang kemarin itu menunggu juga dari izin-izin mengenai tanah ini apa namanya mengenai lahannya ini semua harus selesai dengan baik jadi ada di setelah dapat penlock itu kan ada lahan-lahan yang kita harus bebas dari masyarakat nah pembebasannya ini sekarang masih proses apa namanya apa jalurnya itu ada sedikit mayoritas sih memang izin dari jasa marga ya izin dari apa namanya kementerian POPR itu yang juga baru selesai itu berapa persen pembahasan lahan yang sudah berada? 54 persen 54 persen jadi memang sistemnya itu apa namanya sewa sewa lahan 50 tahun jadi memang jalan kereta cepat ini konsesinya 50 tahun jadi lahan yang kita lewat ada beberapa lahan tidak ada beberapa lahan memang kita sudah bebaskan langsung kita beli dari masyarakat tapi banyak lahan yang memang milik apa namanya BUMN itu HPL nya tetap kita pegang makanya kita sistemnya adalah sewa 50 tahun selama panjang selama lamanya konsesi jadi nantinya kembali semua nantinya kembali ke pemerintah setelah 50 tahun kembali ke pemerintah apa relnya itu 50 tahun dari sekarang punya pemerintah enggak loh ada yang 2018 ada yang 2019 salah satu yang kita dorong untuk selesai sebelum Agustus 2018 adalah jalan tol Sumatera karena bakahuni Palembang ini kita harapkan kita selesaikan sebelum Asian Games gitu yang menyambung sehingga orang kalau datang dari Jakarta bisa nyebrang pakai ferry kemudian keluar dari ferry, ferry bakahuni langsung 12 jalan tol ke Palembang ya enggak mungkin lah mana mungkin kita membangun sesuatu enggak ada uangnya gimana beli materialnya gimana bayar apa namanya buruhnya mana mungkin kita bisa membangun sesuatu dan jangan lupa ya kita kan membebaskan lahan pembebasan lahan itu kita juga mengeluarkan uang mana mungkin masyarakatnya mau dibebaskan kalau enggak dibayar ya jadi kalau yang ngomong cebong ya periksa dah di lapangan kayak apa selalu sekarang semua apa kita kerjakan dengan cepat justru tujuannya kalau kita apapun sekarang diharapkan itu kita bener-bener turun ke lapangan supaya hambatan-hambatan itu bisa terselesaikan dengan cepat sehingga pembangunan jangan sampai mangkrak karena kalau pembangunan mangkrak malahan itu membebani ekonomi tetapi kalau pembangunan bisa cepat diselesaikan kita yakin itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat kualitas mutunya saya rasa apa namanya kontraktor-kontraktor kita sudah berpengalaman ya bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun kualitasnya pasti terjaga dan yang diutamakan sekarang kecepatan itu adalah bahwa kalau dulu itu seringkali land clearingnya free and clear dari tanahnya itu suka lama nah sekarang ini kita kejar terus kita kerjasama erat dengan Pemda dengan BPN, ATR gitu kalau infrastruktur yang dicoba untuk tidak membedami APBN adalah untuk dilakukan oleh swasta atau BUMN ya kan jadi seperti jalan tol itu kan boleh swasta boleh BUMN ataupun sekarang kereta apa namanya dicoba untuk BUMN kita mencoba untuk mereaktifasi beberapa jalur kereta api di Jawa Barat kalau biasanya itu prasarana itu membebani APBN dan kita sekarang mencoba untuk bagaimana PT kereta api yang membiayai gitu sehingga konektivitas kereta terutama di Jawa ini bisa makin baik gitu ini kan gini ya apa kita itu kan selalu mencari investor jadi kata-kata jual itu saya rasa nggak tepat juga ya dalam arti kita membangun beca kayu jadi kami melihat pada dasarnya yang membangun dan menjadi investor adalah waskita karya nah kalau BUMN yang investor yang sebagai investor jalan tol dan operator jalan tol itu adalah jasa marga jadi yang kita lihat kita melihat bahwa waskita karya itu lebih konsentrasi itu untuk pembangunannya jadi kami mengatakan kepada waskita karya pindah waktunya lah mencari investor lain nah dalam hal ini memang kemungkinan jasa marga mengajak partner-partnernya yang lain swasta untuk turut memiliki nah sehingga sehingga waskita karya punya dana lagi untuk membangun lagi di tempat lain gitu loh dan kalau kita bicara investor masuk menggantikan waskita jalan tol itu tetap ada disitu loh nggak kemana-mana beca kayu kan tetap disitu mau diangkat kemana nggak bisa kan semua tetap memakai apa namanya kan udah diambil dulu di muka sama waskitanya waskitanya kan sudah untung dalam dia membangun dan kemudian dia menawarkan kepada jasa marga yang juga BUMN mungkin berpartner dengan yang lain seperti dengan Astra atau CMNP pasti waskitanya pasti menjual tidak mungkin tidak untung iya kan dan nanti kalau dipegang mereka ya revenue nya yang mereka nikmati karena mereka sudah membeli dengan harga yang cukup tinggi tidak tahu saya juga ceritanya dimana tidak ada tidak ada cuman begini ada beberapa yang sedang kita pikirkan memang seperti di Lombok kita sedang mencari kemungkinan partner untuk di Lombok Lombok ini satu bandara yang kita ingin kembangkan untuk menjadi alternatif dari Ngurah Rai karena Ngurah Rai itu sekarang sudah penuh sekali dan kita sulit sekali untuk membesarkan melebarkan Ngurah Rai itu tempatnya sudah tidak ada lagi sehingga kita juga tentunya ingin mempunyai alternatif titik pariwisata lain selain Bali yaitu Lombok jadi kita sedang mencari partner terus terang memang di bandara Lombok yang juga bisa membantu kita untuk mendatangkan wisatawan gitu sedang kita sedang mencoba bicara dengan beberapa pihak yang mereka bisa menjadi partner kita untuk mengembangkan Lombok tapi pada saat yang sama mereka bisa membawa wisatawan lebih banyak membawa apa namanya airline-airline lebih banyak mau mendarat di Lombok sebetulnya gak ya ada beberapa hal kan satu kita cari investor kedua kita melakukan apa yang kita namakan sekuritisasi kalau sekuritisasi kemarin itu seperti jasa marga mengeluarkan sekuritisasi yaitu revenue nya 5 tahun ke depan itu kita jaminkan untuk pinjaman nah pinjamannya ini kemudian ya tentu dimanfaatkan kalau jasa marga karena jasa marga itu investor jalan tol salah satu bisa untuk beli beca kayu gitu jadi orang umpamanya orang mengatakan dijual seringkali dijualnya juga ke pihak Indonesia juga yang lain terus apa masalahnya saya coba ingin tanya apa persoalannya kita mengeluarkan pinjaman-pinjaman banyak kita ada bank-bank asing memberikan pinjaman kepada kita apa bedanya? iya kan? bank-bank asing memberikan pinjaman kepada kita Citibank, CIMB, DBS, UBS, HSBC apa bedanya? dan jangan lupa ya saya selalu ingin menekankan jangan lupa kita membangun jalan tol jalan tolnya gak kemana-mana loh ada disitu saja dan jangan lupa tarif tol itu ditentukan oleh kementerian POPR gak bisa sembarangan investor itu menaikkan harga tarif tol itu ditentukan oleh negara gitu jadi jadi apa namanya hitungannya jelas yang juga apa namanya menjadi bagian yang selalu diperhatikan adalah bahwa masyarakat juga 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 dipikirkan bahwa gak sembarangan aja naikin tarif jalan tol apa betul? maksudnya begini dalam kita membangun jalan tol kita menyerap tenaga kerja banyak pihak yang cuman mengatakan kalau boleh dikatakan jalan tol ini tidak apa namanya tidak memberikan manfaat nah yang suka lupa dilihat adalah dengan ada jalan tol ini itu kos dari atau biaya dari logistik seperti apa ya kan yang kalau tadinya ke satu titik makan 10 jam sekarang dengan jalan tol jadi 3 jam BBM nya yang bisa di apa di saving berapa kan cukup besar waktunya barang itu sampai sehingga tidak harus apa menumpuk inventory yang besar di titik-titik itu kan kos juga nah itu kalkulasi itu harap dihitung gitu karena akhirnya semua itu tujuannya adalah untuk memberikan efisiensi untuk kita dalam beraktivitas ekonomi aktivitas ekonomi kita di Indonesia sebagai efisien di Indonesia itu kos dari logistik itu tertinggi tertinggi di ASEAN nah kalau kos logistik kita tinggi bagaimana kita bisa kompetitif dengan negara lain kita harus berkompetisi ke depan supaya masyarakat kita itu semua punya kerja kita bisa membuat produk-produk yang kompetitif secara internasional itu harganya harus kompetitif nah kalau produk kita harganya kompetitif banyak meminati tentunya lapangan kerja juga makin banyak terbuka itu tujuannya kalau padat karya hampir proyek-proyek kita itu padat karya terus terang seperti infrastruktur itu jelas padat karya dan cepat langsung apa namanya yang memang sekarang ke depan harus didorong adalah industri industri padat karya itu seperti garmen seperti apa namanya sepatu itu itu semua padat karya nah ini ke depan yang memang juga sekarang sedang digalakan adalah apa namanya industrial estate dibangun kemudian disiapkan tenaga listriknya supaya banyak investor yang mau datang ke Indonesia karena waktu itu memang kenapa juga Bapak Presiden Jokowi menekankan kita harus nambah daya untuk 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 listrik karena sebelumnya itu banyak investor kalau kita mau bangun pabrik di Indonesia wah listriknya masih kurang nah sekarang ini kita dorong juga supaya 2019 nanti daya listrik kita sudah cukup tinggi dan dari sekarang pun sudah kita terus menawarkan kepada banyak pihak terutama juga investor-investor luar untuk mau untuk membangun industri mau membangun pabrik di Indonesia hehehehe ngos-ngosan khasnya tuh siapa yang ngomong ngos-ngosan khasnya cuman memang kalau dulu pembebasan lahan itu dilakukan pemerintah nah sekarang supaya tepat waktu karena kan kita juga kalau jalan tol kalau tidak tadi yang saya katakan kalau kita tidak cepat menyelesaikan satu proyek dengan target umpamanya target proyek ini tiga tahun selesai tapi lambat karena pembebasan lahannya tidak terjadi akhirnya malah merugikan kita karena kita sudah membangun setengah jalan kita tidak bisa mendapatkan pendapatan tidak bisa mendapatkan revenue karena proyeknya belum selesai jadi sekarang yang kita lakukan adalah kita bebaskan dulu lahannya yang biasanya tadinya dibebaskan pemerintah kita bebasin dahulu nanti pemerintah membayar kembali ke kita itu lebih beratnya adalah disitu kalau dulu pemerintah terus bebasin ya kan uangnya dari pemerintah sekarang kita bebasin kita bebasin dulu lahan oh ya pasti itu membebani pasti dantingnya tapi dikembalikan untuk tanahnya untuk tanahnya nanti dikembalikan tapi fisiknya menunggu? kalau fisiknya revenue dong kalau fisiknya kan investasi kalau fisiknya kan investasi menjadi revenue kita itu kan jalan tol itu kan bagian dari investasi yang mungkin beda itu tanahnya kalau dulu tanahnya itu langsung pemerintah yang melakukan kementerian POPL sekarang adalah BUMN yang membebaskan dahulu berarti BUMN mengeluarkan uang dahulu itu bedanya disitu lebih beratnya tapi bukan berarti kita nggak punya nafas punya nafas punya nafas punya nafas buktinya kita sekarang semua masih bernapas dengan baik kalau tol jalan jangka canjang tapi kan kita hitung kita hitung apa namanya potensi apa namanya mobilnya berapa banyak yang lewat segala macam itu udah dan kita semuanya proyek-proyek kita itu tidak terlepas pakai financial advisor karena kita semua dapat pembiayaan itu kan dari perbankan ataupun kita mengeluarkan obligasi obligasi jangka panjang obligasi lima tahun obligasi sepuluh tahun obligasi sepuluh tahun jadi sudah-sudah-sudah matching gitu tapi saya ke puncak jaya mulia dua kali apa namanya dalam empat bulan ini kalau ke Papua sendiri mungkin ini sudah yang keempat kali di tahun ini jadi memang kami apa memberikan atensi khusus karena waktu itu Bapak Presiden Bapak Jokowi waktu di permulaan tahun 2015 melihat di Jayapura waktu itu adalah bahwa pasar-pasarnya perlu perlu di apa direvitalisasi jadi di Jayapura kami membangun pasar apa pasar mama-mama nah setelah itu bulan Agustus ya permulaan bulan Agustus atau akhir bulan Juli kami ke Puncak Jaya Mulia pertama dan kami memang kemudian melihat sebelumnya itu juga lupa kalau saya boleh kembali sedikit sebelumnya selain pasar kan BBM satu harga jadi kami sudah memulai BBM satu harga waktu itu ke ee ee berapa titik ya kita waktu itu kemana aja ya Wienda ya ke ya ya Yakuhimo terus kita ke Jayapura setelah itu kami menyadari ternyata banyak sekali ee apa ee bahan yang kebutuhan ee masyarakat itu harganya tinggi sekali nah yang terakhir yang waktu itu dikatakan bahwa di Puncak Jaya Mulia itu semen sampai 2,5 juta bayangkan bagaimana bisa membangun ee jalan membangun ee banyak hal membangun rumah kalau ee semen sampai gitu mahal jadi akhirnya saya koordinasi dengan ee BMM coba kita bagaimana bisa menurunkan harga semen ternyata kita lihat memang dasarnya itu karena harga logistiknya yang mahal jadi akhirnya mereka mencoba bisa melalui tim Mika ke Wamena dari Wamena naik pesawat ke Puncak Jaya Mulia jadi waktu itu saya tentunya harus ngecek dong beneran gak harga segitu jadi waktu itu datang ke Puncak Jaya Mulia pertama kali nah setelah disitu kita bicara wah ini akan bisa membantu kalau kita mengirim barang pada saat yang sama kita bisa membawa barang apa sih produk-produk apa yang yang ternyata bisa kita 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 bawa dari Puncak Jaya Mulia dan ternyata mereka punya potensi untuk kopi dan waktu itu buah merah apa buah merah itu yang besar tapi memang kita lihat potensi yang besarnya adalah kopi nah terus saya juga ke Wamena di Wamena juga sama ternyata di potensinya juga kemungkinan besar adalah kopi jadi waktu itu saya mengatakan kepada teman-teman yang sama di BMN ayo kita synergy lagi tunjukkan bahwa kita BMN hadir untuk negeri ini bisa membantu masyarakat Papua terutama para petani kopi karena pada dasarnya petani kopi ini sangat tradisional mereka itu pohon kopi udah tahun 90-an ya didiamkan saja berbuah mereka ambil apa tapi processingnya juga sangat-sangat apa sangat sederhana akhirnya tentunya kualitas kopinya tidak konsisten tidak bisa selalu baik makanya bagaimana kita ingin membantu supaya harganya lebih baik jadi memang terus terang kalau mengenai pengiriman bahan-bahan di sini kita sudah bisa apa namanya untuk semen untuk gula tepung apa namanya minyak goreng ya kan BBM sendiri jadi memang kita harus bekerja sama erat ya dengan kepolisian dan angkatan darat dengan TNI lah pada dasarnya untuk kita selalu menjaga dan mengecek apakah jalur ini aman apakah karena kalau kita timika wamena apa namanya dari timika ke wamena naik pesawat dari wamena ke puncak jaya mulia itu harus naik darat harus lewat darat nah daratnya itu cukup jauh dan kali ini umpamanya sedang-sedang ada keramaian ini biasanya karena apa namanya keributan ini suka-suka terjadi seperti kali ini kita gak bisa melewati namanya tolikara oleh karena itu muter jauh lagi jadi seminggu baru sampai kap ininya apa namanya truknya padahal biasanya dua hari bisa sampai saya rasa enggak ya maksudnya maksud saya kalau kita betul-betul mungkin tadi mas juga kan keliling sama saya ya kita harus bisa melihat bahwa harus diakui dibandingkan Jawa saya rasa apa pembangunan infrastruktur di Papua ini masih tertinggal dan sekarang kalau di Jawa itu karena juga penduduknya sudah cukup padat bukan hanya pembangunan jalan nasional saja tapi pembangunan jalan tol juga terus dikembangkan dan juga transportasi lainnya seperti kereta api maupun juga program kita untuk kereta cepat karena memang kepadatan penduduk di Jawa sudah sangat tinggi sehingga berbagai macam transportasi harus disiapkan sedangkan di Papua ini karena memang juga populasinya tidak tidak terlalu padat ya dan memang jauh-jauh jadi ini juga memang membutuhkan apa namanya ketuhunan dalam membangun apa konektivitas tapi memang Bapak Presiden Jokowi sejak pertama memimpin bangsa ini menjadi Presiden menekankan betul bahwa pembangunan infrastruktur itu harus bisa dilakukan di semua kritik di Indonesia oleh karena itu kami melihat bahwa Papua termasuk yang tertinggal dan juga beberapa tempat yang lain seperti Kalimantan jadi ini pun dikejar nah ini harapan kami kalau nanti yang jalan sekarang sedang dibangun waktu itu Bapak Presiden naik motor itu itu jalan antara Timika sama Wamena jadi kalau itu bisa bisa terselesaikan insya Allah tahun depan itu kita udah gak usah pakai pesawat dari Timika ke Wamena jadi seluruhnya bisa pakai bisa pakai truk nah insya Allah itu harganya akan lebih murah logistiknya selain itu kita jadi bisa membawa LPG kemana-mana sekarang itu banyak titik di Papua tidak bisa mendapat LPG karena LPG tidak bisa diangkat pakai pesawat jalan siapa yang jalan kita saya nanti kalau sudah kalau sudah apa namanya sudah jadi tadi saya bilang sama staff-staff saya termasuk Uyanda saya bilang yuk nanti kalau sudah jadi kita naik mobil ke mana dari Timika Wamena Puncak Jaya Mulia pakai mobil saya rasa itu ya apa namanya keberadaan konektivitas itu akan mendorong masyarakat untuk mau apa lebih apa ber apa berinteraksi dan juga membuat berbagai macam apa kegiatan ekonomi terjadi jadi selalu kalau kita lihat dimanapun kalau tadinya satu titik dimana mereka sedikit apa terpencil terpencil ya tempat terpencil jauh dari mana-mana pertumbuhan ekonomi sangat lemah karena membawa barang kesana susah membawa barang dari sana pun susah sehingga apa pemut perputaran uang tidak terjadi nah kalau konektivitas ini ada saya yakin kami sendiri akan melihatnya potensinya membawa barang lebih banyak untuk yang dapat dijual ke daerah-daerah tersebut dan kami yakin kami bisa membawa barang lebih banyak lebih cepat seperti kopi malah kita memikirkan tadi juga sudah melihat bahwa potensi di beberapa titik ini sangat lahannya sangat apa sangat subur tentunya kita bisa menanam banyak hal nanti tersebut 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 waduh kalau infrastruktur di Papua ini terus terang yang karena ini adalah jalan nasional jadi ini anggarannya dari Kementerian POPR saya terus terang nggak nggak tahu persis jumlahnya berapa dari Kementerian POPR karena kalau BUMN ini bangunnya bangun jalan tol bukan 거리 berada tersebut melihat ditutup untuk melihat ini selama